Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang Rekomendasi charger serba guna multifungsi Ya, biasanya kalau saya keluar Biasanya saya harus bawa beberapa charger ya Disini misalkan saja untuk charger iPhone dan charger Macbook Jadi dua device ini yang mungkin sering saya bawa keluar Kalau tanpa bawa iPad Dan tentunya kalau kita punya iPad, punya Macbook Kemudian punya iPhone, punya HP Android Tentunya ribet bukan kalau kita harus bawa 4 charger di dalam tas kita Bagaimana kalau kita hanya butuh 1 charger saja Untuk multifungsi dari semua charger tadi Jadi kita tidak butuh charger 4 tadi Kita cukup 1 charger ini saja Charger yang ukurannya kapasitasnya 100W ini Ini adalah mereknya Ugreen ya Saya tidak di endorse dan ini adalah saya beli dengan uang saya pribadi Ini untuk kapasitasnya yang 100W Ada yang kapasitas 65W Harganya sedikit lebih murah dibandingkan yang ini Tetapi saya lebih sarankan yang 100W ataupun yang 120W Kenapa? Tentunya untuk yang 100W ataupun yang 120W Tentunya bisa mengeluarkan output yang lebih banyak ketika kita gunakan Untuk nge-charge banyak device sekaligus Dan tentunya dengan 1 charger ini Kita hanya butuh 1 stop contact Kalau bawa 4 Tentunya kita harus pakai 4 stop contact Dan atau kalau kita mau kita juga bisa bawa stop contact sendiri Untuk nyambung ke stop contact yang lain Tetapi itu akan ribet Kita cukup bawa charger ini saja Kita bisa nge-charge 4 device tadi secara bersamaan Jadi ada 3 USB-C dan 1 USB-A Misalkan saja untuk USB-C yang pertama bisa kita gunakan untuk Macbook USB-C yang kedua untuk iPad USB-C yang ketiga untuk iPhone Dan untuk USB-A bisa kita gunakan untuk nge-charge HP Android kalian Misalkan saja Oppo, Vivo, dan lain sebagainya Bisa kita gunakan juga seperti ini secara langsung 4-4 nya Tentunya ini akan menghemat tempat dan juga akan lebih efisiensi Ketika kita keluar bawa banyak device Misalkan saja seperti yang saya bilang tadi Macbook, iPad, iPhone, dan juga HP Android Yang memang sekaligus butuh di-charge semua Dan tentunya untuk output dari semua charger kalau kita gunakan sekaligus seperti ini Tentunya akan berbeda kalau kita gunakan satu per satu Kalau kita gunakan 4-4 nya seperti ini Tentunya akan memiliki output di mana Untuk USB-C yang pertama Memiliki output 45W USB-C yang kedua Memiliki output 30W Dan USB-C yang ketiga Memiliki output sekitar 10-11W Untuk yang USB-A Memiliki output sekitar 10-11W Jadi tentunya akan menurun Seiring dengan kita gunakannya semua portnya tadi Atau kita gunakan beberapa saja Misalkan saja untuk USB-C nya saja yang kita gunakan Tentunya akan memiliki output sekitar 45W untuk USB-C yang pertama Kemudian untuk USB-C yang kedua Memiliki output 30W Kemudian USB-C yang ketiga Memiliki output 22,5W Ataupun kalau kalian bisa juga gunakan cuma 2 USB-C saja Kan bisa memiliki output dari charger ini Untuk USB-C yang pertama adalah 65W USB-C yang kedua adalah 30W Untuk USB-C yang ketiga kita tidak pakai Dan USB-A nya juga kita tidak pakai Untuk lebih detailnya bisa kalian lihat di tabel ini Bisa kalian lihat di tabel ini Seperti yang saya jelaskan tadi Untuk lebih efisiensi nya Saya lebih sarankan pakai 2 atau 3 port saja Untuk harganya disini harganya sekitar 400-500 ribuan Untuk yang kapasitas 100W Untuk yang kapasitas 65W Itu tersedia juga di angka 300-400 ribuan Ketinggal kalian pilih dan sesuaikan saja dengan budget yang kalian punya Jadi lebih ringkas dan lebih mudah Dan tentunya kita lebih hemat space Dan tentunya tas kita juga tidak akan berat-berat amat Karena kita tidak bawa charger banyak-banyak seperti tadi Cukup dengan satu charger bisa digunakan untuk banyak device Sekaligus Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan terima kasih Sampai jumpa di next video di channel ComputerHP Bye-bye Sampai jumpa di next video di channel